Nah, oke. Udah. Belum, belum, belum. Hai! Aku Valenida Sulavi, umur aku 21 tahun, dan hari ini tujuh hari sebelum 1 November 2023. Oke, di part pertama ini aku bakal tanya pertanyaan singkat atau simple gitu ke Valen. Pertanyaan pertama, satu fakta unik tentang ketemu. MBTE aku, NAFJ, dengan 98% extrovert. Oh my god. Satu mitas? Jutek. I'm not jutek. Makanan favorit? Rainbow cake. As simple as jajanan pasar yang rainbow cake itu. Minuman favorit? Anything that milk paste. Karen Fafsong. Sebenarnya banyak sih. Take a Chance With Me by Niki. Your favorite thing? Flowers. Handwritten letters. Your favorite place to go? Masih sama kayak yang dulu, tempat yang banyak bukunya. Hal yang kamu suka lakuin sendiri? Baca buku. Hal yang kamu suka lakuin bareng-bareng? Staycation sama teman-teman. Selanjutnya, saya akan bertanya sedikit pertanyaan serius. Jadi, kamu harus jawabannya kalau saya jelaskan. Ya. Gimana nih kabarnya, Valen? Hari-hari ini? Busier than ever. Ada aja yang harus dilakuin setiap hari. Emang kesubukan saat ini ngapain sih, Valen? Cukup banyak sih, termasuk... Ya, basicnya aku kuliah semester lima. Dengan semua tugas-tugas kerja kelompok, individu, UTS UAS. Mungkin kegiatan-kegiatan di luar kampus sih yang bikin... There's a lot of things that I have to done. Termasuk... Rumahi, di INCOM, di FTCI, di CDC. Terutama. Em... Kamu pernah gagal nggak, Silen? Dan kalau pernah, apa? Pernah dong. Aku beberapa kali mengalami kegagalan tahun ini. Salah satu yang paling deket kemarin adalah... Aku gagal apply internship di Geovisi Pol UGM. Terus, aku juga gagal di delegasi ASEAN Undergraduate Symposium... Yang di Singapura, sama... Ini sih... Ditolak para GON Scholarship. Me too. Other than your failure, what you have done so far? Oke. Mungkin dari kegagalan-kegagalan itu tadi, aku ngerasa... Semakin dibukakan banyak pintu kesempatan. Nah, aku diterima internship di CDC. Jadi peer counselor. Sempat jadi koordinator Gumpuk Society. Yang mana kayak PPSMB Fakultas UGM gitu. Juga dapet delegasi di lain kesempatan. Yaitu ke South Korea. Fully funded kemarin, Alhamdulillah. Wow, I'm really proud of you. Di bagian ini, kamu bakal nonton video kamu tahun lalu. Tolong kamu kasih tanggapan dan jawab pertanyaan yang sama kayak di video itu. Oke? Oke. Oke. Nonton video yang kemarin ya tau. Gimana kamu ngeliat diri kamu yang sekarang? Apalagi when you compare it to last year's you. Valen yang sekarang udah punya kesadaran diri yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dimana dulu tuh kayaknya ignorant banget jadi orang. Terus masih suka FOMO. Kalo dulu, sekarang udah nggak FOMO-FOMOan lagi. Even FOMO pun in a good way gitu loh. Terus jadi punya self-consciousness juga. Tau mana yang bener-bener worth it untuk dilakuin. Dan mana yang nggak harus dilakuin. Karena nggak semua hal harus aku ikutin gitu loh. Dan bisa setting boundaries. Eh, Valen yang tunnel ya, Barley? Nggak FOMO-FOMOan lagi. Hmmmm. Emang iya? Engga sih. Masih tetep FOMO kok. Masih tetep ada FOMO-nya kalo liat temen-temen udah pada lari. Jadi aku juga lari sih. Cuma kayak nggak dengan kecepatan yang sama aja gitu. FOMO masih cuma kayak mungkin kadar intensitasnya nggak sebesar itu. Terus punya self-consciousness yang cukup bagus. Iya, I would say. Karena ya mungkin karena udah gabung CDC juga kali ya. Jadi kayak dapet pelatihan dan juga sering ketemu klien. Jadi lebih merasa bisa apa ya. Self-awareness-nya jadi lebih terbangun lagi gitu loh. Dan nggak judgemental seperti yang udah-udah. Kayak gitu sih. Dan bisa set boundaries. Bener. Itu bener banget. Gimana kamu membayangkan diri kamu di masa depan? Disuruh berandai-andai. Oke. Di masa depan satu tahun lagi mungkin akan lebih sibuk dari ini. Iya. Tahun depan akan lebih sibuk dari tahun ini. Itu bener banget. Jadi udah ketebak lah. Kayak sibuknya tuh. Ya bakal sesibuk ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak kaget dan bener aja aku membayangkan diri aku sesibuk ini. And hopefully channel aku bakal lebih massive, growing significantly. Alhamdulillah banget per hari ini channel aku udah 934 subscriber. Yang mana dulu my birthday vlog last year itu 63. 63 subscriber. Dan satu tahun setelahnya 934. It's still progress isn't it? Jadi ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Tahun depan aku bisa travel around. Mungkin itu ke luar kota atau ke luar negeri. Who knows? Well. Yes. I travel around. Aku kemarin tahun ini. Aku kemarin sebut ke Jakarta. Jadi delegasi PSNM HII. Terus aku juga ke South Korea. Buat jadi delegasi fully funded juga. Jadi. Apa yang aku ucapkan tahun lalu tuh beneran. Aku capek gitu loh tahun ini. Gimana kamu ngebayangin diri kamu di tahun yang akan datang? Sebenernya gak jauh beda ya. Pasti bakal lebih jauh lebih sibuk lagi dari ini. Tahun depan tuh aku udah mulai sempro. Terus KKN. Probably magang. Insya Allah. Kalau diizinkan. Aku bakal exchange ke luar negeri. Who knows? Jadi. Akan ada banyak keseruan-keseruan lagi dalam hidup. Di semester 6 dan 7. Di tahun depan. Aku berharap. Semua yang aku cita-citakan. Itu bisa aku capai satu persatu. Mieee. Momen apa yang bikin kamu amazed sama diri sendiri? Satu hal yang menurut aku. Ini tuh sederhana. Tapi menurut aku. Aku gak nyangka aku bisa ngelakuinya adalah. Dalam satu hari. Itu tuh aku bisa jadi banyak orang. Jadi banyak peran gitu. Dalam artian. Aku pik satu hari deh. Waktu itu. Masa-masa. Persiapan buat PPSMB. Yang mana tuh sebenernya aku. Di bulan. Juni. Juli kan masih kuliah ya. Kuliah semester 4 gitu. Dan. Pagi hari. Aku jadi mahasiswa biasa. Kuliah seperti mahasiswa pada umumnya. Terus. Ketika. Yang aku harus switch role. Jadi peer counselor. CDC. Yang mana harus ketemu sama klien. Terus. Aku harus switch role lagi. Waktu malem. Aku harus rapat. Sama temen-temen. Society. Jadi. Koordinator humpup. Kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak. Wah. Sesederhana itu tuh. Aku bisa. Membayangkan diri aku tuh. Jauh lebih berkembang gitu loh. Aku gak cuma. Valen. Yang. Berusia 17 tahun. Yang. Takut. Untuk memulai sesuatu. Atau. Takut ikut sesuatu. Apa yang. Kamu syukuri di tahun ini? Everything. Aku bisa. Melewati. Hari demi hari aja itu. Udah. Suatu pencapaian besar buat aku. Apa sih yang kamu takutin? Mungkin banyak orang ngira. Aku tuh takut. Gagal. Instead of gagal. Kayaknya aku lebih takut menyerah deh. Aku takut. Kalo. Aku ada di satu titik. Yang aku tuh udah gak tau. Aku mau ngapain. Dan. Pada akhirnya. I lose hope. Dan yaudah. Aku. Memilih untuk menyerah gitu. Karena. Bagi aku pribadi. Menyerah tuh. Segagal-gagalnya gagal. Jadi. Instead of gagal sendiri. Yang mana. Aku masih bisa nyoba lagi kan. Kalo aku gagal. Tapi kalo aku udah memilih untuk menyerah. Yaudah. Yaudah. Akan berhenti disitu. Apa yang mau disampaikan. Buat Valen tahun lalu. Buat Valen tahun lalu. Yang jelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena udah. Memiliki keberanian. Untuk. Bener-bener. Take the chance. Ambil kesempatan. Untuk bikin channel ini. Karena. Aku gak tau. Kalo tahun kemarin. Aku gak. Bener-bener. Memutuskan. Untuk. Membuat channel ini. Kayaknya. Gak akan ada. Birthday vlog. Kedua deh. Gitu loh. Jadi. Terima kasih. Sudah. Memberanikan diri. Untuk itu. Dan. Terima kasih. Untuk. Selalu. Bertumbuh. Setiap harinya. Terima kasih. Untuk. Beraniin diri. Menuliskan. Mimpi-mimpi besar itu. Bahkan. Mengucapkannya. Dengan lantang. Dan. Terima kasih. Untuk. Untuk. And. Ehm. Apa yang mau. kamu sampaikan. Buat kalian tahun depan. Buat kalian tahun depan. Kalau capek. Istirahat ya. Karena aku tahu. Tahun ini aja tuh. Udah. Melelahkan gitu loh. Aku pengen. Kamu tuh. Lebih jujur ke diri kamu sendiri. Dengerin. Sinyal dari tubuh kamu. Kalau misalnya. Merasa udah gak kuat. Ya udah. Istirahat gitu. It's okay to slow down. It's okay. It's not a race anyway. Stop compare. Sama. Orang-orang yang menurut kamu. Lebih keren dari kamu. Stop comparing. Ke. Sesuatu hal yang mungkin. Seharusnya aku bisa loh. Ambil kesempatan itu. Tapi kenapa aku gak ambil. Ya. As simple as. Kamu ditakjirkan untuk. Tidak mengambil itu. Gitu. Aku pengen kamu lebih melihat. Hidup. Sebagai sebuah perjalanan yang panjang. Dan. Ya. Just because. It's your first time. In your life. Untuk. Berada di usia ini. Berada di usia 21 tahun. Dan. Embrace. Every ups and downs. In life. Akan ada saat dimana. Kamu ada di titik terendah. Kamu lagi. Dan itu gak apa-apa. Kamu pasti bisa lewatin. Fase itu lagi kok. Kalau misalnya tahun lalu. Valen sempat ngomong. Ke Valen yang tahun ini. You don't have to achieve. All of those big dreams. At that moment. Gitu. Satu-satu. Mungkin tahun ini. Aku bakalan lebih. Menekankan bahwa. You don't have to achieve. Big dreams. To be enough. To feel. Loved. To feel success. In life. Karena. Little dreams. Won't hurt you. Gapapa. Untuk. Punya mimpi yang kecil-kecil dulu. Gak harus semuanya. Mimpi-mimpi yang besar. Tak gitu. Thank you. For. Trying your best. Gitu aja. Thank you Valen. Bye. Kalau tahun lalu aku ditemenin sama Indi. Tahun ini. Aku ditemenin sama Rana. I know. It would be a little bit awkward. But. Thank you ya Ran. Thank you for. All of the time we spend together. For all of those jokes. For all of those. Emotions. And feelings. We share together. Eh udah bergerok. Ayah. Ah. 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 Thank you for. Being my friends. Quem nanya apa? Agar. Kok mau nanya gue? Sesuai apa yang aku bayangkan gitu loh. Jadi. Buenai. Oke, Lili. Oke, well, itu dia.